Oke kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa ini untuk memastikan stok dan harga bahan pokok ini aman di bulan Ramadan Kementerian Perdagangan terus menggelar pasar murah. Nah kali ini pasar murah kemendak digelar di kantor kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau langsung pasar murah yang digelar kementerian dalam pasar murah ini sejumlah barang pokok dijual dengan harga di bawah pasaran. Contoh, tepung terigu 1 kg Rp12.000, minyak goreng 1 liter Rp18.000, beras dengan merek long grain Rp49.000 untuk 4 kg. Menteri Perdagangan mengatakan pasar murah akan terus dilakukan 2 kali dalam sehari dengan lokasi yang berbeda. Berikut kita simak penyataan dari Menteri Perdagangan. Berikut ini. Itu pasrakat menghadapi lebaran sebentar lagi agar dapat harga-harga yang langsung agak pabrik. Jadi disini beras, gula Rp13.000, tepung yang biasa Rp30.000, dijual Rp20.000, minyak Rp14.000 gitu ya. Kita lengkap pasar ini dan setiap hari akan 2 kali. Habis ini saya mau ke Kalibata City. Dan saya juga baru dari pasar, besok juga akan ke pasar lagi. Alhamdulillah harga-harga stabil ya, memang ada beberapa yang naik. Yang naik itu cabai tapi udah turun ya, tadi tinggi sekali, sekarang cabai sudah harganya Rp40.000-Rp45.000 ya. Cabai-harga memang masih agak tinggi. Tapi telur, ayam, bawang itu harganya stabil. Nah bawang putih, kemarin ada salah informasi, memang bawang putih kalau yang biji satu mahal. Yang biji satu, cutting namanya, memang mahal itu 2 kali harganya, jadi Rp40.000. Kalau yang biasa ya Rp25.000-Rp26.000, biasanya. Jadi harga stabil, telur juga stabil. Harga beras lebih tinggi di banyak daerah? Harga sudah mulai agak turun sedikit. Harga beras? Ya, harga beras memang tinggi tapi sudah stabil. Jadi sehari 2 kali itu, hari ini ada lagi? Rencananya begitu. Rencananya begitu, hari ini ada lagi. Dari mana masyarakat bisa tahu ya, kira-kira ya? Kalau soal harga dan lain sebagian keputusan. Lokasi, lokasinya begitu. Nah kemarin tadi, kemarin sudah sempat disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Artinya lokasi yang dijadikan sebagai tempat untuk kemudian dikunjungi oleh Kementerian Perdagangan adalah lokasi-lokasi yang memang selama ini banyak sekali orang-orang yang membeli kebutuhan pokok di sana. Kurang lebih seperti itu, tapi kita tunggu nanti lokasi-lokasi mana saja yang kemudian sempat. Atau akan menjadi perhatian dari Kementerian Perdagangan.